Intro Well, well, welcome back Baiklah para pencinta catur selamat datang di kotak masalah Di video kali ini saya akan membahas partai Gabriel melawan Moritz Dimana partai ini terjadi pada tahun 1932 Dan partai ini sendiri dimenangkan oleh Moritz dengan memegang bidak hitam Ya otomatis Gabriel memegang bidak putih Langsung saja kita mulai permainannya Dengan disini Gabriel membuka permainan Pion ke E4 Kita membalas Pion ke E5 Gabriel membalas kuda ke F3 Sekaligus mengancam pion Dibalas dengan kuda ke C6 Sekaligus mengkabar pion yang sedang diancam oleh kuda putih Disini Gabriel membalas Gajah ke C4 Permainan Itali Dan dibalas dengan kuda mengajam pion Pion Maju ke D3 Sekaligus Pion dan membuka Jalur dari gajah Kelab Putih Putih Hitam Gajah C5 Putih Rokade Dan Pion Gede Baiklah teman-teman disini Putih mengawali serangan dengan Gajah Mempin kuda Atau gajah memaku kuda hitam Terus mengusir gajah Gajah mundur ke H4 Hitam terus mengusir dengan pion ke G5 Gajah mundur ke G3 Oke teman-teman disini Marej Terus menangkan Gabriel Dengan maju pion ke H5 Dengan maksud nantinya Melanjutkan pion ke H4 ya Dan biasanya Di permainan umumnya Putih akan Melangkahkan pionnya ke H3 atau H4 Untuk mengantisipasi Namun disini Dan langsung saja Gabriel kuda kali Pion Dengan maksud Mengancam pion Di F7 Dan sekaligus nantinya Menyerang menteri ya Sama benteng di petak H8 Dengan dukungan dari Gajah putih Di petak C4 Tapi disini Marej Kita mempendulikan ya Kita mengindahkan Ancaman itu dengan Terus meneruskan pionnya Menyerang gajah ya Pion ke H4 Dan otomatis Gabriel Kuda kali pion Sekaligus menyerang Menteri dan Benteng Marej Merelakan menterinya ya Atau Mengorbankan menterinya Demi Satu gajah Dan Marej Pion kali gajah Putih membalas Kuda kali menteri Disini Kuda Cukup kenyang ya Teman-teman Oke Apa yang dilakukan Hitam selanjutnya Disini hitam Menyerang menteri ya Dengan Gajah G4 Ster Jadi menteri Menghindar ke E1 Lanjut Kuda ke D4 Oke teman-teman Kenapa Kuda ini Tidak dimakan oleh Hitam Karena disini Hitam melihat Peluang yang besar ya Untuk Mengakhiri permainan ini Putih membalas Dengan kuda ke C3 ya Kita Bahas dulu ya Kita analisa sebentar Oke disini Bila Kuda Menyelamatkan diri ya Teman-teman Dengan Kuda kali pion Dan disini Akan Hitam akan Membalas dengan Skak oleh Kuda ya Ke E2 Dan otomatis Putih Mau tidak mau Harus Memakan ya Dengan menteri Oke teman-teman Menteri Gajah kali menteri Dan misalkan Kalau tidak dimakan Misalkan Raja Pindah ke H1 Maka Setak Menteri Benteng Ke H2 Oke itulah teman-teman Kenapa Mereji Mereji lebih Memilih Tidak menyelapatkan Kudanya Baiklah kita kembali Disini Gabriel Melangkahkan kuda Ke C3 Dengan maksud Untuk Mencegah kuda Hitam Melakukan Sekak Ke petak E2 Disini Hitam Melakukan Langkah Yang cukup Brilian Cukup Gemilang Dengan Kuda Melakukan Sekak Sekaligus Menyerang Menteri Teman-teman Disini Bila putih Pindah Teman-teman Oke Maka Menteri Akan Hilang ya Atau yang Lebih baik Yaitu Sekak Merti Teman-teman Mau tidak Mau Gabriel Memakan Kuda Dengan Pion Merezum Balas Gajah Kali Pion Dan Di langkah Ini Pula Gabriel Menyerah Oke Tidak Bisa Menyerah Baik Saya akan Bahas ya Teman-teman Pertama Bila Pion Kali Pion Maka Sekak Mat Di petak H1 Dan Bila Pion Memaju Maka Gajah Maksud saya Benteng Kali Pion Dan Sekak Mat Di Petak H1 Tidak Bisa Dihindarkan Ya Bukan Putih Melangkah Teman-teman Semisal Sudah Sini Skakmat Jadi Inilah Video Kita Kali ini Teman-teman Partai Antara Gabriel Melawan Murej Yang Diakhiri Oleh Kemenangan Daripada Murej Oke Dan Tidak Ada Salah Untuk Men Subscribe Dan Nyalakan Manceng Notifikasinya Agar Tak Ketinggalan Video-video Selanjutnya Dari Kotak Masalah Dan Salam Para Pencinta Jatuh Terima Kasih